termurah di Indonesia, itu cuma di 110 juta aja ya 110 juta aja, udah termurah, pasaran masih tinggi 120an serta Livina ini cuma di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, kembali bersama lurus auto Wonosobo di kali ini kita ada Fortuner G Diesel Matic 2009 platnya lokal sinian aja ya, termasuk plat AA itu sama dengan Wonosobo, kedua magelang temanggung dan lain sebagainya Purworejo juga masuk, ini adalah plat temanggung pajaknya juga baru, platnya juga baru bagus sekali, nggak ada bekas laka tentunya harganya murah sekali, di 180 jutaan aja Anda udah dapat Fortuner Matic D4D itu mesinnya dia pakai kode 2KD juga udah kita sediakan roof rack ya, jadi aman untuk bawa barang-barang siap, ini juga bodinya termasuk mulus, lumayan kenapa Fortuner ini bisa beda dengan Pat Zero di tahun yang sama harganya lebih mahal ini, karena kita bisa lihat di bagian plafonnya nah, di bagian plafon Fortuner itu dia hasilnya duckting ya kalau Pat Zero itu mulai 2011, akhir itu baru hasilnya duckting Pat Zero setahun dengan Fortuner ini 2019-2019, dia hasilnya cuma ada di belakang sini terus hadap ke sana gitu, jadi tengah itu nggak ada hasilnya tapi kalau Fortuner dia sudah ada, itu TV juga ada terus juga kehebatan kedua Fortuner, dibanding Pat Zero itu apa? karena Fortuner itu dia kayak Innova, jadi ini bisa dilipat nah, terus dicantilin naik ke atas nah, kalau Pat Zero jadi datar satu ke depan tapi penyesuaiannya lebih sulit, karena joknya yang bawah ini harus di kedepannya dulu terus baru ini, pokoknya enakan ini dah kalau ini kan tinggal digantung nah, seperti itu ya, dan kita sekarang akan melihat mesinnya yang banyak orang suka itu di mesin mesin itu, di sini ada beberapa ceker-ceker dari Jakarta berbeda dengan di Jawa ya pertama, Jawa Tengah itu jadi mesin itu biasanya gini area sini, kalau ada bekas lakanya nah, titik-titik ini sudah nggak normal pasti bulatnya nggak merata seperti ini dan ada dempulnya, dan angka ini pun pasti kena dempul kalau ini masih utuh semua nah, jadi rata-rata ini orang sini, sebutnya Afron ya Afron padahal Afron itu daerah sini biasanya, bawah situ dan ini namanya Bullhead tapi biasanya orang pada tanya, Mas Afronnya masih bagus nggak? ada bekas lakang nggak? nah, itu biasanya sini Afron terus ini ada sealeran nah, ini biasa ditanyakan juga sealer-sealeran kap mesin itu masih utuh nggak? karena biasanya sealeran kap ini kalau dipakai kuku itu agak kayak karet ya namanya aja sealer biasanya kalau bekas lakang itu sudah diganti dempul nah, seperti itu di sini mesinnya masih oke nggak ngobos, turbonya aktif jadi memang turbo di mana-mana seperti ini ya rata-rata kayak karat meskipun Pajero 2020 pun pasti seperti ini jadi jangan ragu kalau mau beli mobil dimanapun nggak cuma dilurus auto kondisinya seperti itu tapi lainnya, udah kita salon ini jarang-jarang kita nyalon mobil ini udah kita salon cuma berdebu karena baru dipakai ke Jogja nah, ini belum sempat kita review aja sekarang kita bener-bener review enaknya pakai mobil ini yang jelas pastinya nyaman tenaganya juga enak banget minumnya juga bisa biosolar 6.800 per liter itu kurang ngirit dari mana coba sekarang kita pakai yang mobil bensin Agia meskipun dia ngirit tapi per liternya itu selisih 3.200 ya jadi masih enakan ini banget oke, kita masuk interiornya di sisi interior masih orian ya oriannya seperti ini ininya udah pandora tapi ya tapi kita lihat banyak yang speedonya oke, aktif aman terus di bagian ini jamnya passenger seatbelt dan lain sebagainya masih aktif ini masih aktif AC digitalnya semuanya airbagnya juga masih aman terus biasa ya ini ada sandaran kaca mata ini kita kasih barcode juga untuk di mobil ini udah ada barcode nya jadi tinggal scan di MyPertamina ini juga udah ada lampu nya terus di bagian sini ada kaca nya yak, jadi kita masuk worth it ya ini TV apa juga siap jadi jok-joknya juga standar lah ada berapa sobek-sobek kan ya namanya tahun tua tapi kita jamin metik kaki mesin AC semuanya normal sampai remote nya juga normal oke, sekian aja review dari mobil 180 jutaan intinya kita selalu kasih anda jaminan mobil ini bagus dan jangan lupa untuk segera subscribe channelnya serbabisa karena channelnya serbabisa itu kita selalu update untuk dulanan bapak-bapak ya sekarang kita akan review mobil lainnya tapi jangan lupa untuk bunyikan loncengnya karena setelah ini akan ada Avanza E manual barung termurah di Indonesia itu cuma di seratus sepuluh juta aja seratus sepuluh juta aja udah termurah pasaran masih tinggi seratus dua puluhan serta Livina ini cuma di sembilan puluh jutaan aja ini pasaran masih seratusan Livina juga padangnya baru-baru banget grass pokoknya baru banget grass ini kondisinya juga bagus sekali oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati